Halo ko friends, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka konsep penyelesaiannya menggunakan konsep atom Dimana proton itu adalah muatan positif Dan elektron itu adalah muatan negatif Disini, atom akan bersifat netral apabila jumlah proton sama dengan jumlah elektron Berarti disini jumlah proton lebih banyak dari jumlah elektron ini salah Karena akan menjadi muatan positif karena protonnya lebih banyak Kemudian jumlah neutron sama dengan jumlah elektron, ini salah Bukan jumlah neutron yang sama dengan jumlah elektron Tetapi atom akan bersifat netral jika proton sama dengan elektron Jumlah proton sama dengan elektron berarti yang C tepat Yang delta jumlah proton lebih sedikit dari jumlah elektron ini muatannya akan negatif Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya